Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di Shihab Shihab Dan di episode ini Abiku Shihab Shihab Kita mau bicara soal anak ya Bi Anak Karena belakangan ini Ada banyak, anak tuh selalu relevan Dan selalu penting untuk dibicarakan Cuma ada beberapa kejadian di belakangan ini Yang juga membuat kita miris Soal Ada pasangan yang berkali-kali Mengaborsi anak Ada kemudian juga kejadian Gimana anak-anak melakukan hal-hal Yang bodoh Begitu sengaja menabrakkan diri Ke truk, waktu itu pernah ada Kita tahu ada banyak sekali orang yang Mendambakan anak, tapi di sisi lain juga Banyak anak yang ditelantarkan Jadi kita mau bicara Spesifik soal anak Bi Sebetulnya kalau dalam pandangan Al-Quran Kedudukan anak itu bagaimana Abiku? Anak itu Kedudukannya Sangat istimewa Tapi yang pertama harus digarisbawahi Bahwa anak itu anugerah Tuhan Dan kalau dia anugerah Tuhan Pasti istimewa Itu dasarnya Karena itu Bukti bahwa dia anugerah Tuhan Ada orang yang mau anak Tidak dapat anak Ada orang yang tidak mau anak Dapat anak Ada orang yang sudah Apa namanya Menggunakan alat-alat Apa namanya Kontrasepsi Tetap dapat anak Itu anugerah Tuhan Itu satu Karena anugerah Tuhan Maka kita harus memelihara baik Anugerah itu Memeliharanya itu Dengan mendidiknya Dan mempersiapkannya Untuk menjadi manusia yang baik Didik dengan baik Itu tugas orang tua Karena itu Siapkanlah segala sesuatu Untuk menjadikan anak itu Tumbuh berkembang Sejak dini Al-Quran Sudah mengatur Menyusukan anak Ibu Dikecam oleh Al-Quran Karena enggan Menyusukan anaknya Ayah Diperintahkan oleh Al-Quran Untuk memberi Biaya Penyusuan Untuk anak Itu haknya anak Jangan ambil Haknya anak Nah nanti terus Mendidiknya Mendidiknya Sejak bahkan Dalam perut Sudah dididik Apalagi kalau sudah dewasa Sudah dewasa Dia punya hak Jangan paksa dia Memilih jurusan Sekolahnya dipaksa Kamu harus Jangan jadikan Anakmu Sama dengan Engkau Karena dia Mempunyai Kecenderungan Yang berbeda Dengan kecenderunganmu Dia hidup Pada masa Yang berbeda Dengan Masam Itu anak Tapi di Al-Quran Juga ada Beberapa ayat Yang menggambarkan Anak sebagai Cobaan Ada yang anak Sebagai musuh Itu Penjelasannya Gimana ya Bi Sekarang Kalau Anda Tidak mendidik Anak Anda Dia bakal Jadi musuh Anda Boleh jadi Di dunia Sudah jadi musuh Iya kan Alangkah banyaknya Anak yang Durhaka pada orang tuanya Jadi Dia jadi musuh Boleh jadi Orang tua Memanjakan Anaknya Sehingga dia Merasa bersahabat Dengan anaknya Tapi Pemanjaannya itu Menjadikannya Musuh Kelak Di hari kemudian Itu ada Riwayat Mengatakan Ada Seorang tua Ayah Atau Ibu Sudah akan Melangkah Menuju ke Sorga Anaknya Yang tidak Terdidik Durhaka Melangkah Menuju ke Neraka Sebelum sampai Di neraka Dia protes Pada Tuhan Tuhan Saya begini Karena orang tua Saya tidak Didik saya Saya minta Keadilanmu Menyangkut orang Yang berlaku Aniaya Terhadap saya Orang tuanya Bisa terseret Jadi musuh Iya kan Dan cobaan juga Cobaan Cobaan juga bisa Boleh jadi Melalui anak Kita dicoba Tuhan Sabarnya Atau tidak Kematian anak Bisa jadi Cobaan buat kita Sabar atau tidak Anak yang Yang Apa namanya Yang Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang tidak Dirustui Tuhan Jangan lantas Mengutuk Anak itu Itu cobaan Buat kita Sabar atau tidak Sabar Tidak mendidik dia Atau tidak Itu namanya Musuh Itu namanya Cobaan Abiku Kalau tadi Anak adalah Anugerah Dan setiap Anak punya Hak hidup Betul Bagaimana dengan Kasus-kasus Dimana kita Lihat Sebelum anak itu Lahir Di aborsi Misalnya Bagaimana sih Pandangan Al-Quran Tentang aborsi Oke Hidup itu Hidup manusia Itu Sangat Berharga Tentang aborsi Misalnya Misalnya Yang disepakati Ulama Kalau Kelanjutan hidup Janin Yang dalam perut Ibu ini Membahayakan Ibu Itu kan aborsi Jadi hak hidup Ibu diutamakan Itu prinsipnya Hak hidup Orang Yang sudah hidup Yang sudah berada Di permukaan bumi ini Lebih diutamakan Dari yang hidup Di Dalam perut Ibu Jadi kalau Membahayakan Ibu Kalau membahayakan Ibu Hanya saja Ada ulama Yang menambahkan Bahwa itu Sebelum Janin Itu dinilai hidup Dalam arti Sebelum Dihembuskan Ruh Kepadanya Itu dalam hadis Dikatakan Itu 120 hari Jadi kalau mau Digugurkan Sebelum Itu Itu Kalau ada alasan Yang ini Boleh digugurkan Benar Ada Ada bahasan Di kalangan Ulama-ulama Masa kini Menyangkut Pemerkosaan Bagaimana Ada yang Membolehkan Karena itu Mengancam Ibu Dari segi Nama baiknya Dan secara Psikologisnya Jiwanya Apa batinnya Batinnya ya kan Tapi itu Yang diperkosa Jangan yang suka Sama suka Hidup itu Sangat berharga Bernilai Hidup itu Anugerah Tuhan Dan jangan Beranggap Bahwa Anak itu Berdosa Anak tidak Berdosa Yang berdosa Kedua orang Tuhannya Iya kan Jadi anak yang Dilahirkan dari Hubungan yang Hubungan gelap Hubungan gelap Itu anaknya Tidak berdosa Sama sekali Tidak berdosa Dan dia tetap Punya hak hidup Dia punya hak hidup Dia punya hak hidup Dan tidak usah Diungkit Abiku tadi Abiku bilang Hak hidup Anak salah satunya Hak untuk Menyusui Itu juga Spesifik Al-Quran Spesifik Al-Quran Anak itu Dikandung Dan Disusukan Sampai selesai Masa penyusuan Yang ideal Itu 30 bulan Jadi Anak minimal Dalam rahim Ibu Menurut Al-Quran Itu 6 bulan Bukan 7 bulan Jadi 30 potong 6 24 Anak Disusukan Sampai umur 24 bulan Itu Dimana Allah Sempurna Penyusuan Itu Itu haknya Anak Karena itu Ayah Wajib Membelanjakan Dia membawa Nama ayah Kasih istrimu Apa namanya Biaya penyusuan Supaya dia Beli vitamin Biar fit Dan sebagainya Kewajiban suami Istri Kamu wajib Jangan kalau dikasih sedikit Kamu lantas Tidak mau menyusukan Itu dikecam Al-Quran Abiku Tadi Abiku bilang Pendidikan anak Itu kewajiban orang tua Sehingga sedemikian Sampai Orang tua Mungkin saja Akan tertarik ke neraka Kalau Zolib terhadap anak Karena tidak Menjalankan Kewajibannya Mendidik Tapi Kalau dalam Pergaulan Atau lingkungan Sekarang Pendidikan Atau faktor Keluarga Kan bukan Satu-satunya Penyebab Kalau sekarang Ada banyak sekali Faktor Yang kemudian Bisa membuat Anak Nakal Anak Di sini Ada keluhan Saya diganggu Begini Saya ada Ini Saya ada Ini Dia bersahabat Kalau Menjauh Dia cari Orang lain Untuk dia Curhat Bisa jadi Yang dia curhati Itu orang yang Tidak mengerti Soalan Jadi itu Kunci Mendidik juga Bersahabat Dengan anak Karena itu Berbahagialah Orang tua Yang Mengantar Anaknya Berbakti Kepadanya Bagaimana Berbakti Jangan Bodoh-bodohin Dia Kamu Bodoh Kamu Ini Jangan Bebani Dia Melebihi Kemampuannya Kamu harus Ranking Satu Jangan Kamu Harus Belajar Bersungguh-sungguh Apapun Hasilnya Itu sudah Baik Walaupun bukan Ranking Satu Jangan Mencari-cari Kesalahannya Kalau Kamu Tidak Setuju Jangan Maki Dia Karena Memaki Itu Memberi Dampak Negatif Terhadap Jiwanya Sampai Merenggut Anak Yang Sedang Kencing Ada Kejadian Di masa Nabi Ada Seorang Bayi Nabi Mari Saya Gendong Tiba-tiba Bayi Itu Anak Itu Yang Mungkin Berumur Dua Tahun Ngompol Ngompol Ibunya Terus Renggut Begini Biar Dia Ngompol Ini Pakaian Dibersihkan Oleh Air Apa Yang Membersihkan Hati Anakmu Dari Renggutan Yang Kasar Ini Bisa Terbawa Sampai Dia Karena Itu Kita Bisa Pindah Sedikit Janganlah Menikahkan Anak Sebelum Dia Siap Untuk Menikah Siap Mental Siap Biaya Hidup Dan Sebagainya Ada Beberapa Kejadian Kemarin Pernikahannya Pernikahan Belasan Tahun Dan Sesama Anak Kecil Bagaimana Bisa Dia 14 tahun Masih SMP 14 Sama 15 Katanya Supaya Tidak Zina Supaya Menghindari Zina Supaya Tidak Pacaran Jadi Dinykahkan Aja Tidak Melihat Dampak Dari Itu Kalau Ada Anaknya Siapa Yang Mau Siapa Yang Mau Didi Anaknya Pasti Akan Didi Salah Itu Jadi Alasan Menghindari Zina Bukan Alasan Yang Cukup Kuat Untuk Menikahkan Orang Tidak Bisa Terhindar Dari Zina Hanya Sekedar Karena Dikawinkan Masih Bisa Jajak Dia Berzina Walaupun Sudah Kawin Langkah Banyaknya Yang Begitu Yang Menghindarkan Orang Dari Perzinaan Itu Adalah Pendidikan Yang Benar Yang Menjadikan Dia Sadar Bahwa Perzinaan Itu Adalah Buru Biar Satu lagi Sekarang Itu Juga Ada Jalan Pintas Kalau Anaknya Nakal Udah Dipesantren Atau Dikirim Biar Dididik Dipesantren Supaya Disiplin Itu Mungkin Lebih Baik Daripada Tidak Dididik Sama Sekali Jadi Kalau Mengalihkan Tanggung jawab Padahal Dipesantren Tidak Otomatis Memang Tidak Otomatis Tetapi Itu Lebih Baik Daripada Tidak Dididik Kalau Anda Tidak Boleh jadi Dipesantren Itu Bisa Dia Menjadi Lebih Baik Karena Mendapat Perhatian Yang Khusus Dari Kiai Kiai Yang Memang Mempunyai Keahlian Dalam Pendidikan Jadi Bukan Semua Pesantren Juga Oke Oke Biku Thank you Very much Syukran Yau Zilan Kalau Biasa Harap Syukran Assalamualaikum Teman-teman Sampai 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 Sampai